Saya seorang remaja umur 19 tahun, sekarang sedang menyukai seorang ahwat yang umurnya tidak jauh dari saya, bahkan bisa dikatakan sebaya. Dulu saya pernah berkomunikasi dengannya, pernah saya katakan kepadanya bahwa saya suka kepadanya. Saya mengatakan hal itu karena saya menganggap bisa lebih melegakan perasaan saya, dia pun juga menanggapi apa yang saya katakan. Tetapi Alhamdulillah, sekarang saya sudah tidak berkomunikasi lagi dengannya. Bagaimana menurut agama, hal yang saya lakukan itu halalkah apabila saya berkomunikasi dengannya sekedar sebagai teman, karena saya sudah kenal baik dengannya, Ustaz? Bapak kurang konco, kalau memang kamu sudah senang, lebih baik segera dilamar, tidak sekedar teman, jadikan teman tidur, teman makan, teman berbincang lagi tuh, nikah dulu, sudah halal. Bapak kalau tidak, kamu komunikasi dengan lawan jenis itu memberi jembatan setan, jembatan setan. Yang pertama sekedar kenal, lama-lama sekedar ketemu. Setelah ketemu, setannya sudah puas, maksudnya mau ketemu tak, mumpung ketemu kok, gitu loh. Mumpung ketemu mau apa? Nah puncaknya, puncaknya apa? Zina. Ada zina, nah baru menyesal kemudian tidak ada gunanya. Maka lebih baik, saya anjurkan, kalau memang sudah suka sama suka, matur aja sama bapak ibunya, terus diramar, ditembung, nikah, sudah. Yang halal, jalannya terang, sudah jelas, kenapa harus menempuh jalan selintutan, jalan setan yang harus ditembuh. Apalagi? Jangan lupa seperti itu.